Oke baiklah, dengan begini kita dapat dengan mudah mengubah mail merge kita menjadi berbagai macam file yang kita inginkan. Termasuk dalam mengatasi masalah warning yang biasanya muncul saat otomatisasi proses export mail merge kita. Yang pastinya akan mempermudah proses pengolahan dokumen kita. Oke sebelumnya selamat datang kembali di channel kami dalam video kali ini. Kami akan membahas tentang cara mail merge otomatis dengan gambar dan konversi filenya. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan dialnya disini. Dengan begitu, setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasi. Oke langsung saja mari kita simak berikut caranya. Oke, pertama-tama kita mulai dengan menyiapkan terlebih dahulu ya file mail merge kita. Sebagai contoh, disini kami sudah menyiapkan file mail merge. Yang dimana itu, dia di dalamnya itu dia mengandung mail merge atau mailing gambar ya. Seperti yang kalian lihat, ini adalah sampelnya. Oke. Kita tutup dan kita mulai instalasi add-in ya. Karena disini kita akan menggunakan add-in Microsoft Word. Ini adalah file yang akan kita install, yang merupakan hasil ekstrak dari file zip ya. Yang kalian lihat, kita double klik saja pada file install.pad ya. Oke, kita buka kembali program Microsoft Word ya. Kita klik yes saja, karena file ini sudah terkoneksi dengan sumber data. Oke, seperti yang kalian lihat ya. Disini menu RM Macros akan muncul ya. Dengan button atau tombol tambahan yang namanya itu adalah custom mail merge ya. Jadi kita tidak perlu lagi memasukkan berbagai macam kode ya. Oke, disini ketika kita tekan ALT plus F9 ya. Disini kami menggunakan fungsi input picture untuk memasukkan gambar ya. Oke. Ada pun masalah yang biasa muncul pada file mail merge yang mengandung gambarnya itu adalah security warning pada mail merge yang terdapat file di dalamnya ya. Seperti ini contohnya. Nah, ini ketika kita merefresh kontennya dengan datang F9 itu ya. Pada tiap daftar dari data yang terkoneksi ya. Di mail merge-nya. Yang ini tentunya nanti kalau kita otomatiskan segala prosesnya dengan macro maka warnnya itu akan muncul pada setiap baris datangnya ya. Nah, untuk mengatasinya disini kami sudah menyiapkan file registry ya. Nah, untuk mendisable warningnya kita klik to kali saja pada file disable warning. Oke, jika muncul pemberitahuan admin klik yes saja ya. Nanti jika kalian ingin membalikkan fungsinya kalian double klik lagi pada enable warning ya. Untuk mengembalikan fungsi analitas awalnya. Jadi tidak perlu takut untuk masalah apapun yang kalian khawatirkan. Jika sudah, kita coba dan membuka kembali program Microsoft-nya ya. Oke, pada mailing data sebelum dan sesudahnya. Ketika kita tekan F9 maka warninya sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, dengan begini maka proses otomatisasi untuk ekspor mailmatch-nya tentunya tidak akan ada masalah lagi ya. Kita coba disini menggunakan item yang kita install. Oke, kita pilih disini untuk simpan mailmatch ke semua file ya. Kita masukkan nomor 2 berarti. Klik OK. Dan selanjutnya kita akan diminta memilih folder tempat kita menyimpan keluaran dari hasil ekspornya ya. Oke, semudian kita juga diminta memasukkan baris dari sumber data. Lalu untuk format penamaan file-nya. Disini kita diberi pilihan untuk memasukkan nama kolom pada file sumber data kita ya. Oke, kemudian kita pilih format apa yang ingin kita simpan. Disini kita pilih PDF ya. Oke. Seperti yang kalian lihat di prosesnya tidak ada muncul warning apapun ya. Yang artinya kita sudah berhasil. Oke, terakhir mari kita cek ulang hasilnya. Disini kita coba buka ya file PDF-nya. Oke, seperti ini. Untuk memastikan apakah gambar yang terdapat pada file mail merge juga sudah terkonversi dengan benar untuk setiap file PDF yang kita simpan ya. Di folder file tadi. Oke, kita coba buka dan lihat file gambar aslinya ya. Oke. Oke, mari kita lihat file PDF-nya sekarang. Oke, jika kita berbesar seperti ini. Seharusnya sudah jelas oke. Iya, itulah cara yang dapat kami jelaskan dengan menggunakan add-in Microsoft Word yang support gambar untuk mempunyai proses pengolahan dokumen kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk video kami yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih.